Oke, jadi hari ini kita akan bersama Dr. Timotius Ivan. Dari Dr. Timotius Ivan adalah dokter umum, dan kemudian pengalaman publikasinya sudah sangat-sangat berdampak sekali ya guys. Coba boleh dibaca, ada guest editor pada Frontiers in Nutrition, di research topic, diselipidemia, obesity, and COVID-19. Winner of COVID-19 Special Category Research on Japanese Society of Medical Oncology, atau JASMO, Virtual Meeting 2021. Author of 55 full-text artikel dan 10 abstract artikel. Dan juga adalah reviewer dari 90 international journals. Ini sangat bombastis sekali ya CV-nya dari Dr. Ivan. Mungkin kita bisa lanjut aja langsung ke kelasnya. Sama Dr. Ivan. Oke, gue coba share screen ya. Oke. Udah kelihatan? Ya, udah kelihatan dok. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, ya. Terima kasih kepada Dr. Alfita atas perkenalannya. Dan terima kasih juga untuk dari Stadi Sito yang memberi kesempatan saya untuk sharing ya, istilahnya. Sharing sedikit tentang basic research. Jadi tentang seputar sekilas tentang, terutama tentang tips dan trik untuk publikasi paper. Oke. Saya mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Ini CV saya. Tadi sudah dibacakan. Oke. Kita mulai dari pendahuluan ya. Jadi, pertama-tama tetap kembali lagi. Jadi mungkin banyak yang bertanya ya. Mungkin juga selama ini banyak juga yang menganggap apa sih penelitian? Kenapa sih harus penelitian? Buat apa gitu? Kan banyak yang menganggap kurang penting ya penelitian. Bahkan saya dulu pun ketika masih FK sampai ketika koas juga menganggap penelitian itu kurang begitu penting ya. Yang saya kejar justru, kalau bisa ya, memperbagus CV dengan mengikuti lomba-lomba gitu ya. Kemudian memperbaiki IPK dsb. Tapi sama sekali tidak ada kepikiran tentang penelitian. Jadi saya dulu juga sempat menganggap penelitian itu tidak penting. Sampai akhirnya juga ada salah satu dokter spesialis, konsulen saya, yang memberitahu bahwa jangan hanya meningkatkan di bagian akademik aja gitu. Dalam hal misalnya IPK atau Olimpiade dsb. Tapi juga perlu research. Karena kebanyakan banyak juga yang nilainya bagus tapi gagal PPDS. Karena lemah di research dsb. Jadi penelitian ini sangat penting. Kenapa? Yang pertama, ilmu kedakturan kita itu sangat dinamis dan terus berkembang. Jadi apa yang tadinya kita anggap bermanfaat, apa yang tadinya kita anggap efektif, belum tentu 10 tahun, 5 tahun kemudian masih kita anggap efektif. Bahkan mungkin hitungan bulan seperti COVID misalnya. COVID di awal-awal, kalau kita ingat, banyak pasien COVID terutama yang pasien-pasien severe, yang kritis, itu kan rata-rata membutuhkan plasma konvalesan. Banyak yang mencari donor plasma. Di grup isinya rata-rata plasma konvalesan. Tapi, nggak lama berselang, nggak nyampein 6 bulan kemudian, muncul perdoman dari WHO yang mengatakan bahwa plasma konvalesan ini kurang efektif. Dan tidak efektif lagi. Jadi kan terus dinamis, jadi terus berkembang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai dokter kan perlu senantiasa untuk mengupdate ilmu kita. Untuk apa tujuannya? Kembali lagi, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Jangan sampai pelayanan yang kita berikan ke pasien itu setengah-setengah. Atau pelayanan yang pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman. Yang sebenarnya sudah nggak efektif, tapi masih kita pakai. Misalnya seperti itu. Nah, masalahnya, dari mana kita bisa update ilmu? Dan apa yang menjadi dasar-dasar dari guideline-guideline terbaru? Nah, kembali lagi, dasarnya adalah penelitian. Semua berasal dari research. Nah, dari itu banyak sekali manfaat dari penelitian. Ini manfaat yang secara langsung untuk pribadi. Yang pertama tentunya, ya ini paling sering, ya. Bekal untuk sekolah lebih lanjut. Jadi, ketika PPDS, atau kita mau melanjutkan S2, atau S3, itu dengan kita punya pengalaman research akan membantu sekali. Kenapa? Membantu, misalnya untuk PPDS. Banyak konsulen-konsulen yang mencari asisten. Asistennya lebih ke asisten penelitian. Karena misalnya mereka sedang studi untuk mengambil S3, atau untuk mengambil guru besar, supaya dapat guru besar, itu kan butuh research. Nah, mereka butuh asisten. Nah, kalau kita punya basic research, kita punya pengalaman di bidang research, kita bisa istilahnya mendekati konsulen. Jadi, kita approach, kita bantu. Nah, siapa tahu bisa dapat rekomendasi seperti itu. Jadi, akan membantu. Juga untuk DCV itu, ketika kita punya banyak research, untuk PPDS itu akan juga lebih mudah. Seperti itu. Dibandingkan kalau nggak punya pengalaman sama sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi, untuk bekal kita sekolah lebih lanjut. Terutama PPDS, S2, atau S3. Kemudian yang kedua, bisa juga kita menambah koneksi maupun kenalan. Ya, tadi kembali lagi. Kita membangun koneksi dengan konsulen. Atau bisa juga bahkan kita bisa berkenalan dengan research dari negara lain atau dari Indonesia, tapi yang di luar, yang Pulau Jawa misalnya. Misalnya, saya juga dari research ini ada kenal dengan peneliti dari Aceh. PhD dari Unsyah. Kemudian ada juga dari beberapa yang mengajak kolaborasi dari luar negeri. Dari Australia, dari Amerika, dan lain sebagainya. Jadi, membangun kenalan dan koneksi. Yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Misalnya, ikut lomba atau ikut kongres, kita menang award. Kita dapat award. Itu bisa menjadi tambahan penghasilan lumayan. Bisa paling nggak 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Lumayan kan untuk tambahan penghasilan. Yang keempat, bisa juga jadi pekerjaan tetap. Siapa tahu ada juga yang daripada klinis lebih berminat di bidang research. Jadi, nantinya pekerjaan sebagai researcher. Itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya, bisa juga mendapatkan tawaran beasiswa. Tawaran beasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ikut kongres, sekalian jalan-jalan. Misalnya ke kongres di Swiss, misalnya, atau kongres di Jepang. Kemudian, bisa sekalian jalan-jalan. Ketika kita ikut kongres, kita bisa mengajukan. Jadi, biaya pesawat ditanggung. Biaya akomodasi bisa juga ada yang ditanggung. Lumayan bisa sekalian jalan-jalan. Yang ketujuh, kita juga bisa mendapatkan national maupun international recognition. Jadi, semakin dikenal di kancah nasional maupun internasional. Nah, itu untuk pendahuluan. Nah, kita lanjut ke jenis penelitian. Jadi, pertama-tama kita perlu dulu mengetahui ada apa saja jenis-jenis penelitian yang sering umum ada. Mungkin beberapa sudah tahu ya ini. Ada segitiga evidence-based medicine. Nah, segitiga evidence-based medicine ini, itu semakin bawah, kualitas evidence-nya semakin rendah. Semakin ke atas, kualitas evidence-nya semakin tinggi. Sama dengan risk of bias. Di bawah ini, resiko biasnya rendah. Eh, tinggi, maaf. Semakin ke atas, resiko biasnya semakin rendah. Artinya, yang bawah ini kurang baik, yang semakin ke atas, dia semakin baik. Untuk dijadikan dasar. Dasar kita dalam klinis, dalam kita approach ke pasien, itu semakin baik. Bisa dilihat masing-masing. Nah, untuk risiko sendiri, sebenarnya secara umum ya, kita bisa bagi jadi primary sama secondary. Nah, primary ini adalah risiko di mana kita menggunakan data primary, jadi datanya kita ambil sendiri. Datanya kita ambil secara langsung. Ada apa saja? Ada enam yang umum. Case report, case series, cross-sectional, cohort, case control, clinical trial. Sedangkan yang secondary, secondary itu kita mengambil data sekunder. Jadi, data orang lain. Kita nggak ambil data sendiri. Kita nggak buat data baru, tapi kita pakai punya orang lain. Nah, itu ada literatur atau narrative review, ada systematic review, dan meta-analisis. Seperti itu. Kita akan coba bahas satu-satu secara singkat. Dimulai dari primary research. Ada namanya case report. Ini mungkin banyak juga yang udah familiar ya dengan case report ini. Case report ini sebenarnya berupa laporan kasus. Jadi, ya seperti laporan kasus biasa gitu. Bisa satu pasien atau lebih. Ya, mungkin beberapa kan kita juga selama FK, selama koasan juga pernah membuat laporan kasus. Nah, ini hampir mirip, tapi bedanya ada susunannya, susunan penulisannya. Ya, dan sebisa mungkin juga topiknya bukan topik yang case report yang umum gitu ya. Topik misalnya demam tivoid, atau misalnya DPD, atau misalnya stroke hemorrhagic, bukan, tapi sesuatu yang unik, sesuatu yang istimewa gitu. Biasanya kita bisa buat untuk menjadi case report. Susunannya ada introduction, isinya latar belakang dan tujuan, biasa. Kemudian setelah itu kita papar, ada case presentation, kita paparkan kasusnya. Mulai dari identitas, secara singkat saja identitas singkat. Kemudian ada misalnya kita mau mendeskripsikan penyakitnya, gejalanya, diagnosisnya, didiagnosis dengan apa, melalui pemeriksaan apa, kemudian baru terapinya. Dan outcome-nya, hasilnya gimana setelah diterapi. Kemudian ada disambung dengan discussion, jadi kita bahas kasusnya. Oh, ternyata dengan pemberian terapi ini berhasil seperti itu. Ada improvement karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian ditutup dengan conclusion, kesimpulan dan saran. Untuk guideline-nya sendiri, itu bisa cek namanya CARE, Case Report Checklist. C-A-R-E. Kalau bagi yang ingin belajar nulis, mungkin bisa buka C-A-R-E ini, Case Report Checklist. Jadi itu nanti ada apa saja yang harus diperhatikan, ada apa saja yang harus dipenuhi dalam kita membuat case report. Nah, apa kelebihan case report? Kelebihannya tentunya mudah dibuat, karena rata-rata kita berpengalaman. Sudah punya pengalaman untuk membuat laporan kasus. Dan pembuatannya cepat. Ya kan cuma satu pasien. Dua pasien, tiga pasien. Tidak terlalu banyak. Jadi proses pembuatannya cepat. Sudah ada kasusnya, tinggal kita tulis. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya untuk kita publish ke jurnal, tetap butuh etik dan inform konsen. Jadi kita harus mengajukan etik, lolos etik, baru bisa kita publish. Submit ke jurnal. Dan kekurangannya case report ini agak sulit untuk publish. Karena jarang sekali jurnal-jurnal yang mau menerima case report. Ada, tapi nggak banyak. Jadi agak sulit memang untuk publish case report. Nah ini contohnya misalnya. Case report itu contohnya seperti ini. Jadi sesuatu topik yang dijadikan case report itu biasanya suatu topik yang istimewa. Topik yang kasus-kasus yang jarang, yang langka. Itu baru dijadikan case report. Misalnya ini, kongenital hidrosefalus pada anak dengan trisomy 9P. Jadi sama susunannya. Kita buat dulu introduksinya. Jadi pengantarnya, misalnya kita jelaskan secara singkat tentang hidrosefalus. baru kita jelaskan mungkin sedikit juga tentang trisomy 9P. Bahwa jarang sekali misalnya terjadi hidrosefalus kongenital pada trisomy. Atau bahkan laporan kasusnya masih jarang. Baru kita tutup dengan tujuannya. Kita mau memaparkan tentang kasus ini. Baru kita masuk ke case presentation-nya. Bahwa misalnya ada perempuan, usia sekian, beratnya sekian, panjangnya sekian, waktu lahir. Terus ketika kondisi lahirnya seperti apa. Terus hasil pemeriksaan didapatkan seperti apa. Misalnya MRI-nya hasilnya seperti apa. Terus kalau untuk kasus ini, misalnya dilakukan tindakan apa. Misalnya dilakukan di sini evipisian. Kemudian follow-up-nya ketika usia 6 tahun, 14 tahun, bagaimana misalnya. Baru ditutup dengan discussion. Kita bahas kasusnya. Jadi seperti ini kurang lebih case report. Lanjut. Ada namanya case series. Case series ini berupa serangkaian kasus. Jadi mirip case report, tapi kalau case series ini ada beberapa kasus yang berturutan. Jadi ada serangkaian kasus. Yang mendapatkan terapi yang sama. Biasanya itu lebih dari 5 kasus. 10 kasus, 15. Ada 15 kasus di rumah sakit A. Misalnya, dengan diagnosis ini, dapat terapi yang sama. Itu bisa kita buat sebagai case series. Susunannya kurang lebih sama. Ada introduction, latar belakang, dan tujuan sama. Kemudian ada materials and method. Di materials and method ini, kita paparkan setting penelitian. Setting penelitian itu maksudnya, kasusnya itu diambil dari rumah sakit mana. Dari kota mana. Kapan kasusnya itu. Tanggal sekian sampai sekian. Dan definisi kasus. Definisi kasus itu, maksudnya yang mau kita masukkan sebagai kasus itu apa? Misalnya, tadi hidrosefalus. Apa yang dimaksud dengan hidrosefalus? Misalnya, yang dari pemeriksaan MRI didapatkan adanya gambaran pelebaran ventricle. Bisa ventricle lateralis, bisa juga ventricle 3, ventricle 4. Tidak masalah. Yang penting ditemukan gambaran pelebaran ventricle. Dengan usia sekian sampai sekian. Jadi harus jelas dulu definisi kasusnya. Baru result atau case presentation. Di sini baru kita paparkan lagi seperti tadi sama. Karakteristik sampel dan outcome-nya. Jadi, misalnya ada 10 kasus. Kita paparkan 10 kasus itu karakteristiknya seperti apa. Misalnya, berapa banyak yang laki-laki, berapa banyak yang perempuan, usia rata-ratanya berapa. Terus, comorbidnya ada apa saja. Outcome-nya, misalnya mendapatkan terapi A. Di terapi A itu hasilnya bagaimana? Misalnya, 5 perbaikan, 2 perburukan, 3 tiba-tiba meninggal. Misalnya. Baru discussion. Discussion kita bahas lagi. Kenapa misalnya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada yang perbaikan? Kenapa ada yang sampai meninggal? Misalnya. Terus, conclusion. Kesimpulan dan saran. Untuk penulisannya, misalnya, salah satu yang sering itu pakai proses. Tapi ini untuk kasus-kasus surgery. Preferred reporting of case series in surgery. Kelebihannya case series ini, masih sama. Dia mudah dibuat. Karena kan tidak terlalu banyak. 5, 6, 7, 10. Dan biasanya kan kasusnya sudah. Sudah ada. Ada 10. Kita tinggal ngelengkapi data. Terus kita tinggal buat. Dia juga lebih mudah publis daripada case report. Karena case report biasanya cuma 1-2 kasus. Ini bisa 10 kasus, 15 kasus. Lebih mudah. Kekurangannya, dia tetap butuh inform consent dan etik. Jadi perlu harus uji etik. Dan prosesnya tentu lebih lama dari case report. Karena kasusnya lebih banyak. Itu saja gambangannya. Untuk case series itu seperti ini. Contohnya. Ini beberapa sudah aku potong-potong. Jadi tidak full. Jadi misalnya case series ini COVID-19 in African-American patient with sarcoidosis. Jadi COVID-19 pada pasien keturunan Afrika-Amerika dengan sarcoidosis. Nah, introduksinya ya sudah ini. Misalnya ada latar belakangnya ini. Tentang COVID sekilas. Dan tentang sarcoidosis. Baru tujuannya. kita paparkan tujuannya penelitian untuk apa? Untuk mereport tentang gimana sih kalau pasien dengan sarcoidosis kena COVID. Nah, baru metodnya. Metodnya setting penelitiannya. Misalnya dilakukan di mana? Kalau ini misalnya di University of Illinois di Chicago. Misalnya Chicago Bernie McStar Klinik. Jadi jelas dulu setting penelitiannya di mana. Terus definisinya apa aja pasien apa aja yang mau kita jadikan sebagai kasus. Misalnya kalau ini yang positif SARS-CoV-2 dari tanggal Maret 12 sampai April tanggal 30 tahun 2020. Dan totalnya di sini cuma ada 5. 5 dari 238 pasien yang PCR-nya positif SARS-CoV-2. Nah, baru paparkan kasusnya, karakteristiknya. Misalnya ini seperti ini karakteristik pasien 1, 2, 3, 4, 5, usianya berapa, jenis kelaminnya, jenis sarcoidosisnya, terus BMI-nya misalnya komorbidnya apa, rewip merokok, terus pengobatan sarcoidosisnya. Baru outcome-nya. Lalu gimana ketika kena COVID? Misalnya seperti ini, gejala COVID-nya apa aja? terus durasi gejalanya itu berapa lama? Hasil lab-nya gimana? Terus outcome-nya gimana? Misalnya, oh, pulang kok hidup hasilnya. Atau misalnya, nggak butuh rawat rumah sakit sama sekali. Atau ini meninggal. Atau misalnya, sempat masuk ICU tapi terus akhirnya keluar. misalnya. Jadi, kita jelaskan outcome-nya seperti apa dari masing-masing pasien. Terus baru kita bahas kasusnya. Jadi, kurang lebih seperti ini. Ini case series. Bagi yang misalnya punya 5, 10, pasien dengan kasus unik yang jarang, yang langka bisa dibuat dengan case series. Lanjut, ada cross-seksional. Cross-seksional ini itu penelitian observational di mana pengumpulan data dan pengukuran outcome dilakukan pada satu waktu tertentu. Jadi, untuk ngambil data sama ngukur outcome-nya itu di waktu yang sama. Jadi, misalnya seperti ini. Nah, di sini. Ini sampel penelitiannya. Nah, di waktu yang ini itu kita ambil data dari sampel penelitiannya secara langsung dan outcome-nya juga kita ukur langsung. Beda dengan studi longitudinal, studi misalnya cohort dan sebagainya. Itu kan kita follow up pasiennya. Nah, kalau cross-seksional enggak. Kita ambil data cuma saat itu saja. Nah, biasanya cross-seksional ini pakai pengambilan sampelnya berupa wawancara atau survei. Biasanya wawancara pasiennya satu per satu. Atau bisa juga dengan questionnaire. paling sering kalau sekarang misalnya nyebar questionnaire secara online lalu WA, lalu Instagram, dll. Sebagainya. Itu adalah teknik cross-seksional. Jadi, kita nyebar questionnaire yaudah kita ambil datanya langsung termasuk outcome-nya misal gejala COVID-nya, COVID-nya parah enggak misalnya. Jadi, saat itu juga kita ngambil data dan kita ukur outcome-nya. Enggak perlu follow up. itu yang dinamakan cross-seksional. Misalnya, susunannya kurang lebih sama. Introduction, kemudian materials and method, itu sama, isinya senti penelitian. Terus bedanya dia ada kriteria inclusive dan exclusi, jadi pasien apa saja yang mau kita masukkan, pasien apa saja yang mau kita buang. Variable penelitian, maksudnya outcome-nya apa, mengukur outcome-nya bagi apa. Terus, metode analisa statistik. Kan kita perlu analisa juga. Terus, result-nya sama. Karakteristik sample, outcome, hasil. Kemudian, discussion, kurang lebih sama, conclusion juga sama. Guideline-nya pakai stroke. Ini bagi yang mau coba bisa buka stroke checklist. Nah, kelebihannya, dia mudah dibuat dan tidak memakan waktu, karena tidak perlu follow-up. Tapi, dia kembali lagi, butuh etik dan informed consent dan biasanya membutuhkan biaya besar. Kenapa? Karena biasanya untuk rekrut orang yang mau jadi sample kan kadang-kadang misalnya tidak mudah. Misalnya kita perlu kasih door price atau kita kasih suatu kenangan-kenangan misalnya. Itu kan perlu biaya juga. Jadi, biasanya perlu biaya yang cukup besar. dan sampelnya kan rata-rata banyak kalau cross-sectional. Contohnya ini, tentang penerimaan vaksin COVID di Asia Tenggara. Diambilnya dari Indonesia. Studi cross-sectional dari Indonesia. Nah, introduksinya sama, cuma bedanya di sini adalah ini tadi metodnya. jadi kita perlu jabarkan misalnya siapa saja yang berhak menjadi sampel penelitian. Misalnya, semua yang termasuk misalnya warga Indonesia misalnya. Dari misalnya tujuh provinsi. Kalau di sini Aceh, Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Jogja, Bali. Dan sudah dewasa dan mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu baru jadi sampelnya. Terus, bagaimana kita mengambil datanya? Ya, pakai misalnya Google Form. Di sini dijelaskan. Jadi, questionnaire-nya dalam bentuk Google Form disebarkan lewat WhatsApp. Nah, nanti suruh ngisi. Suruh ngisi questionnaire-nya yang ada di WhatsApp. Nah, kurang lebih questionnaire-nya surveinya itu 10 menit. Nah, variabel penelitiannya kita jelaskan. Misalnya, apa namanya? kita mau ambil data tentang apa saja misalnya? Oh, tentang penerimaan vaksin, vaksin COVID. Nah, terus nanti ada beberapa pertanyaan. Misalnya, kita terdiri dari 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan itu masing-masing bisa dijawab dengan ya atau tidak misalnya. Jadi, kita jelaskan. Terus, analisa statistik. Nah, kemudian result sama. Paparkan dan discussion. ini aku nggak akan berbahas terlalu dalam karena ini kan nanti jadi satu topik sendiri ya. Ini cuma pengenalan aja bahwa ada seperti ini loh jenis-jenis penelitian yang ada. Jadi, biasanya menggunakan survei atau questionnaire secara langsung atau online. Nah, terus ada cohort. Ini yang cukup sering ya. Itu di mana sampel penelitian itu dibagi menjadi exposed dan non-exposed cohort. jadi ada exposed, ada non-exposed. Nah, kemudian kita lakukan pengamatan selama periode tertentu. Nah, cohort ini berarti karena ada pengamatan jadi ada follow-up-nya. Kalau cross-sectional tadi kan kita ambil datanya saat itu, kita ukur outcome-nya saat itu juga. Nggak ada follow-up. Nah, kalau ini ada. Ada pengamatan selama periode waktu tertentu. Nah, maksudnya exposed sama non-exposed cohort gimana? exposed ini adalah mereka atau kelompok dengan penyakit tertentu. Jadi yang punya, kita misal meneliti tentang sarkopenia, ya mereka yang exposed group-nya adalah mereka yang dengan sarkopenia. Atau bisa juga tentang terapi yang sudah mendapatkan terapi tertentu. Misalnya, exposed group-nya adalah mereka yang mendapat monopirafir. Itu bisa. Nah, non-exposed group-nya adalah tadi kebalikannya, yang tanpa penyakit ataupun yang tidak mendapatkan terapi. Biasanya seperti itu. Jadi misal, exposed group-nya adalah mereka dengan sarkopenia, ya non-exposed-nya adalah tanpa sarkopenia. Atau terapinya monopirafir, ya non-exposed-nya adalah yang tanpa monopirafir. kemudian pengamatan sampel-nya bisa dilakukan secara prospektif atau retrospectif. Kalau prospektif, pengamatannya kita lakukan maju ke depan, misalnya selama satu tahun, selama enam bulan, tiga tahun, gitu ya. Nah, kalau retrospectif, pengamatannya mundur ke belakang. Biasanya pakai data rekamedis. Nah, kalau kohort yang prospektif, kita ada di sini, di awal. Nah, terus kita rekrut sampel-nya. Kita screening dulu sampel-sampel-nya. Nah, mereka masuk apa? Kalau punya, misal kita sarkopenia tadi, kalau mereka punya exposure sarkopenia, ya masuk exposed group. Kalau mereka tidak punya sarkopenia, tidak punya exposure-nya, berarti masuk non-exposed atau kontrol. Nah, baru setelah ada terbagi sampel-nya dua tadi, dua kelompok, kita ikuti ke depan. Jadi kan, dari sini, kita ikuti terus sampai ke depan. Sampai timbul outcomenya. Misalnya, selama tiga tahun, selama satu tahun, misalnya, kita mau amatin, misalnya, oh, ada yang meninggal, enggak? Berapa banyak yang masuk ICU, berapa banyak, misalnya. Itu prospektif. Jadi, kita di sini, kita amatin ke depan. Sampai terjadi outcomenya. sedangkan cohort, itu outcomenya sudah terjadi. Exposure-nya, pasien dengan exposure, misalnya dengan sarkopenia, atau pasien tanpa exposure, misalnya pasien tanpa sarkopenia, itu sudah ada. Dan misalnya outcomenya sudah ada, kita mau neliti kematian, misalnya, sudah ada. Yang sarkopenia yang meninggal ada, tanpa sarkopenia yang meninggal juga sudah ada. Jadi, sudah ada, sudah terjadi. Nah, kita di sini. Ini sudah terjadi di masa lampau. Nah, kalau cohort retrospective, kita di kondisi sekarang ini, kita ambil data lihat ke belakang. Jadi, pakai rekamedis. Oh, ternyata, misal kita di tahun 2022, oh, kita ambil data dari tahun 2020. Oh, ini pasien-pasien yang dari tahun 2020, dari Januari sampai Desember, sarkopenia yang meninggal sekian, non-sarkopenia yang meninggal sekian. Jadi, itu retrospective. Kita di sini, ambil datanya yang di belakang. Outcomenya sudah terjadi di masa lampau. Susunannya kurang lebih sama. Introduction, materials and methods, sama isinya, setting penelitian, kriteria, inklusi, eksklusi, variable, metode, statistik, result, discussion, penulisan juga sama stroke. Tapi bedanya, tahu ya tadi, jadi kalau cross-sectional itu, dia, apa namanya, nggak perlu follow up, dan kita ambil data, ukur outcome-nya saat itu juga, pakai questionnaire kah, pakai survey, wawancara, biasanya seperti itu. Kalau cohort, kalau kita prospective, ya kita ikutin pasiennya ke depan, kalau retrospective, biasanya kita pakai data rekamedis. Tinggal ngumpulin data dari rekamedis. Kelebihannya adalah, dia lebih mudah publikasi, dibandingkan case report, maupun case series, maupun cross-sectional. Cohort itu lebih mudah. Dan kelebihannya itu, sebenarnya, nggak sulit. Asal usud ada datanya, itu nggak sulit. Karena kita tinggal, yang input data satu-satu, ngelengkapi datanya. Tapi kekurangannya, dia membutuhkan etik, dan inform consent sama, dan dia memakan waktu. Apalagi yang prospective. Kalau prospective cohort, kita follow up-nya biasa lama. Bulanan. 6 bulan, setahun. Bahkan tahunan. Sampai setahun, dua tahun, tiga tahun. Jadi memakan waktu. Studinya awal mulai 2020, mungkin baru selesai 2022. Itu cohort. Jadi memakan waktu. Kecuali yang retrospective. Tapi itu juga memakan waktu. Karena kita perlu ngelengkapin data dari rekam medis itu, butuh waktu juga. Ini tentang retrospective cohort. Misalnya tentang post-COVID syndrome. Pada mereka yang masuk rumah sakit dengan COVID. Sama introduction, method, result, discussion. Kita di method juga paparkan. Setting-nya di mana. Misalnya di rumah sakit mana. Kapan sampai kapan. Tanggalnya harus jelas. Terus kita paparkan juga. Misalnya, ambil datanya dari mana. Kalau retrospective kan rekam medis. Rekam medisnya dari rekam medis rumah sakit mana. Atau data register mana. Terus sama populasi yang mau diteliti apa. Inklusi-eklusinya. Outcome-nya apa. Baru analisa statistik. Baru paparkan hasil. Dan discussion. Kalau retrospective, bedanya kita ikutin ke depan. Jadi, tidak pakai rekam medis lagi. Kalau ini kan tadi pakai rekam medis. Ini retrospective. Kalau dibaca, dia pakai data dari NHS digital. Primary care record. Jadi, dia pakai data rekam medis. Kalau yang prospective, dia tidak. Jadi, data dari misal ada satu rumah sakit atau senter penelitian. Kita rekrut berapa pasien. Kita ikutin. Misal, 55 ini. Ini 55 cancer center. Dari sini, ada berapa pasien yang target kita. Kita ikutin terus pasiennya ke depan. Lanjut. Ada case control. Case control ini sama penelitian observational. Tapi sampel penelitiannya dibagi menjadi case dan control. Kalau cohort kan tadi dibagi jadi expose sama non-expose. Kalau case control ini dibagi jadi case dan control. Kemudian dilakukan pengamatannya ke belakang. Terhadap exposure yang dimiliki dari masing-masing kelompok. Maksudnya bagaimana? Jadi, apa yang menjadi case group, yang menjadi kelompok kasus, itu biasanya kelompok yang dengan outcome yang mau kita teliti. Kalau tadi cohort kan, mereka yang dengan exposure. Mereka yang dengan penyakit atau yang terapi tertentu. Nah, kalau case control, kita berangkatnya dari case-nya dan control. Case itu adalah mereka yang dengan outcome, yang punya outcome yang mau kita teliti. Kemudian, non-expose, eh, kontrolnya, itu adalah mereka yang tanpa outcome. Ini, salah tulis belum, tak ganti, maaf. Jadi, kelompok yang tanpa outcome. Jadi, misalnya, kita outcome meneliti mortalitas dari COVID. Yaudah, casenya adalah mereka yang dengan kematian, mereka yang meninggal karena COVID, sedangkan kontrolnya adalah mereka yang tidak meninggal, mereka yang bertahan hidup dengan COVID. Baru kita lihat ke belakang. Itu ya, pengamatannya ke belakang, mundur ke belakang. Kita cari exposure-nya. Exposure-nya itu maksudnya faktor resiko. Jadi, misalnya, kita tanya, oh, mereka yang meninggal itu, bukan kita tanya, kita lihat data rekamedis, misalnya. Mereka yang meninggal itu, kita lihat, oh, mereka yang meninggal itu rata-rata punya hipertensi loh ini. Rata-rata mereka punya comorbid hipertensi. Sedangkan yang hidup, kita lihat data rekamedisnya, oh, ternyata yang hidup itu, lebih sedikit yang hipertensi. Yaudah, berarti itu exposure-nya, faktor resikonya salah satu yang kita cari, hypertension. Oh, hypertension ini menjadi resiko loh, seseorang meninggal akibat COVID, misalnya. Seperti itu. Jadi, seperti ini. Nah, ada yang kasus, ada yang kontrol. Misalnya, kalau ini, kasusnya adalah mereka yang sehat, kontrolnya adalah mereka yang cacat. Baru ditarik ke belakang. Kita cari faktor resikonya. Apa sih yang membedakan mereka yang sehat dengan yang cacat? Apa sih faktor resikonya? Misalnya, merokok. Oh, mereka yang sehat, lebih sedikit yang merokok. Oh, mereka yang cacat, lebih banyak yang merokok. Misal, seperti itu. Jadi, pengamatannya kita tarik mundur ke belakang. Kita berangkat dari outcome-nya, kalau kasus kontrol. Bukan dari exposure. Contohnya seperti ini. Oh, mereka yang meninggal, kita lihat rokoknya. Oh, mereka yang meninggal, lebih banyak yang merokok. Mereka yang tidak meninggal, ternyata lebih sedikit yang merokok. Misalnya, seperti itu. Ini case control. Tentang faktor yang berkaitan dengan SARS-CoV-2 infection among healthcare workers. Jadi, pada pekerja medis. Yaudah. Jadi, casenya adalah mereka pasien-pasien positif COVID, karena kan outcome yang teliti, kena COVID tidak ini. Berarti casenya ada pasien COVID, kontrolnya adalah pasien yang negatif, COVID-nya. Baru, kita lihat exposure-nya. Kita cari, oh, misalnya dari faktor demografik, usianya, yang kena COVID lebih banyak yang tua, misalnya. Dari lifestyle-nya, oh, yang kena COVID lebih banyak yang minum alkohol, merokok, misalnya seperti itu. Oh, comorbid-nya, misalnya. Jadi, itulah case control. Nah, lanjut ada clinical trial. Clinical trial ini, dia, kalau tadi yang lain, itu penelitian observational. Observational itu kita hanya mengamati. Kita tidak melakukan intervensi apa-apa ke pasiennya. Pasiennya tidak kita otak-ate, istilahnya. Nah, kalau clinical trial, itu penelitian eksperimental. Nah, berarti kita ada memberikan sesuatu ke pasiennya. Kita ada melakukan intervensi ke pasiennya. Makanya sampel penelitiannya dibagi menjadi intervention dan control group. Yang kemudian kita lakukan pengamatan juga. Kita lakukan follow-up. Nah, intervention group adalah mereka, atau kelompok yang diberikan terapi. Kita berikan intervensi, kita berikan terapi tertentu. Misalnya, kita kasih ivermectin, intervention. Tadinya pasiennya tidak minum ivermectin. Tapi ketika kita rekrut, dapat 50 sampel misalnya, yang 25 ini, kita kasih ivermectin. Sedangkan yang 25, kita tidak kasih ivermectin. Atau kita kasih placebo. Jelas ya? Jadi, intervention yang kita kasih terapi, intervensi, control, ya sudah, yang tidak dikasih intervensi. Nah, jenis clinical trial sendiri, kalau ada, jadi di clinical trial itu ada, namanya randomization. Randomization itu pengacakan pasien. Jadi, untuk meminimalkan resiko bias, bias, jadi kalau bisa pasiennya diacak. Mana pasien yang masuk ke kelompok intervensi, mana pasien yang masuk ke kelompok kontrol, itu kalau bisa diacak. Supaya, tidak nanti, kelompok yang masuk intervensi, lebih banyak yang tua-tua, yang masuk kontrol, lebih banyak yang muda-muda, kan bias hasilnya. Nah, supaya menghindari bias itu, perlu kita acak pasiennya. Nah, berdasarkan metode pengacakannya, dibagi menjadi randomized, jadi pasiennya kita acak, mana yang masuk ke kelompok intervensi, mana yang masuk kontrol, itu kita acak. Tapi, bisa juga non-randomized, jadi pasiennya tidak diacak. Nah, ini biasanya, resiko biasanya tinggi. Nah, terus ada metode blending. Blending itu maksudnya gimana? Ya, dalam kurung buta, maksudnya, apakah dokter, ataupun peneliti, dan pasiennya tahu tidak terapi yang diberikan? Nah, yang bagus adalah double blind. Jadi, dokter, atau penelitinya, dan pasiennya tidak tahu terapi yang diberikan. Untuk, menghindari, untuk meminimalkan resiko bias. Single blind itu, salah satu pihak tahu. Kalau open label, dua-duanya tahu. Jadi, dokter, maupun pasiennya, tahu terapi yang diberikan. Nah, jadi clinical trial, kurang lebih seperti ini. Jadi, ada sampel penelitian berapa, misalnya 50, ya kita bagi, misalnya 25-25. 25 ini kita kasih terapi, 25 ini, tidak kita kasih terapi. Atau terapinya diberikan dalam bentuk placebo. Susunannya kurang lebih sama, cuma bedanya, di clinical trial, kita perlu jelaskan, metode pengajakan pasiennya pakai apa? Pakai komputer kah? Pakai misalnya pakai dadu, lempar dadu, pakai koin, misalnya. Terus, kerahasian terapinya, misalnya, oh, semua obatnya di label dengan yang sama. Antara obatnya dengan placebo, labelnya sama, tidak bisa dibedakan. Terus, apakah kedua belah pihak tahu tidak? metode blindingnya. Sama. Terus, ada juga registrasi protokol. Jadi, clinical trial itu, ribetnya adalah kita perlu registrasi. Jadi, kita perlu daftarkan dulu. Kalau kita mau mengadakan clinical trial, kita perlu daftarkan dulu protokolnya. Jadi, kita mau melakukan penelitian seperti ini, metodenya seperti ini. Dasarnya seperti ini. Kita perlu daftarkan dulu sampai dapat nomor. Result, discussion, conclusion sama. Penulisannya pakai consult. Kelebihannya adalah, dia penelitian dengan high level of evidence. Clinical trial itu, tadi kalau di segitiga itu, dia salah satu yang dipuncak. Dan tentunya, karena high level of evidence, dia lebih mudah untuk tembus publikasi. Tapi, kekurangannya adalah, sama, butuh etik inform consent, terus prosesnya rumit. Tidak gampang untuk melakukan clinical trial. Dan, tidak semua pasien, mau ikut clinical trial. Kan pasiennya berarti, istilahnya kita kasih obat tertentu. Semua pasien kan mau. Terus, memakan waktu, biasanya. Untuk menyiapkan prosesnya, untuk menyiapkan pengajakan pasiennya, untuk menyiapkan tadi, obatnya supaya labelnya sama, dan lain sebagainya. Untuk merekrut, mereka yang mau jadi sampelnya, itu kan perlu memakan waktu. Dan tadi, perlu registrasi. KWHO, clinicaltrials.gov, dan lain sebagainya. Jadi, ribet sebenarnya. Ada fase-fase clinical trial. Jadi, clinical trial itu, ada beberapa fase. Dimulai dari, draft discovery, biasa untuk obat baru, menguji terapi, atau obat yang baru. Jadi, penemuan dulu, dari lab, terus dicoba di hewan, dan di sel, misalnya, baru fase 1, fase 1 itu, misalnya, cuma 10 sampai 10 participant. Fase 2 itu, mulai banyak sampai 50. Fase 3 sampai ratusan. Fase 4 sudah lebih dari 200. Sampai ribuan. Ini contoh clinical trial. Misalnya, remdesivir untuk terapi COVID. jadi, apa, dijelaskan, pengajakan pasiennya, oh, pasiennya diajak, dengan menggunakan, misalnya, apa namanya, ini, dari study site, misalnya, dari tempat penelitian, dan, keparahan, penyakitnya, misalnya. Tapi, dibagi satu banding satu. Terus, kriteria inklusi-esklusinya, gimana? Blinding method-nya, gimana? Apakah dia pakai placebo, atau enggak? Itu perlu dijelaskan. Nah, itu primary research, yang kita ambil data langsung dari pasien. Datanya kita yang ambil. Ada secondary, secondary research, yang, kita enggak perlu ambil data, kita pakai data dari orang. Gitu ya. Nah, yang pertama ada literatur review. Literatur review itu, ya mungkin kita juga sudah familiar ya. Jadi, deskripsi naratif mengenai suatu topik. Jadi, ini tuh, sama aja sebenarnya, kayak tinjauan pustaka, atau refram. kan kita semua sudah pernah bikin ya. Susunan penulisannya, tergantung topik. Misal, kita mau bikin tentang stroke, stroke hemorrhagic, pada populasi, eh, enggak. Misalnya, kita mau neliti tentang stroke hemorrhagic, pada pasien-pasien, usia, misalnya, laki-laki dengan usia 60 ke atas. Kita mau jelaskan tentang itu. Yaudah, misalnya dimulai dari introduction latar belakangnya, terus kita jelaskan epidemiologinya, oh, angka prevalensi stroke hemorrhagic itu sekian, etiologinya bisa apa aja, patofisiologinya, diagnosis, dan sebagainya. enggak ada guideline penulisannya. Ya, kayak bikin referat biasa. Kelebihannya, dia mudah dibuat, karena kita semua udah berpengalaman, bikin referat atau tinjuan busaka. Dan enggak butuh etik atau inform consent, karena kita enggak ngambil data dari pasien, kita enggak melibatkan pasien langsung, tapi kekurangannya susah untuk tembus publikasi. Literatur review ini biasanya by invitation kalau di jurnal. Jadi, enggak sembarang orang boleh men-submit literatur review. Lalu mereka yang ahli di bidangnya yang boleh. Contohnya ini, misalnya yang pernah tak buat tentang gangguan appetite pada pasien-pasien kanker. Misalnya saya mau bahas tentang itu. Berfokus di patofisiologi, diagnosis, dan terapi. Yaudah, introduction seperti biasa, terus saya mulai jelaskan dari fisiologinya dulu. Fisiologi appetite itu seperti apa ini, tak potong ya, harusnya panjang. Tak potong, singkat-singkat. Jadi, fisiologi appetite biasa dikasih gambar lebih memudahkan. Oh, melibatkan ini, 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 misalnya. Kita sudah tahu fisiologinya, bahas lagi patofisiologinya. Kenapa bisa terjadi anoreksia pada pasien-pasien kanker? Oh, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada faktor-faktor ini saja yang berpengaruh. Terus, diagnosisnya, bagaimana kita mendiagnosis anoreksia pada pasien kanker? Baru terapinya. Sama seperti pinjauan pustaka, sebenarnya. Terus ada sistematik review. Sistematik review ini mirip dengan literatur review. Tapi beda. Apa bedanya? Sistematik review ini kita pakai metode. Jadi, kita tidak asal-asalan. Sama, datanya kita ambil bukan dari pasien langsung, tapi dari studi penelitian orang. hasilnya berupa kualitatif. Jadi, deskriptif saja. Ini susunannya. Jadi, ada metodenya, kalau sistematik review. Ada kriteria inklusi-ekslusinya, ada proses pencarian studinya, ekstraksi data, penilaian kualitas studi. Dan, ada result-nya. Ada hasil seleksi studinya, hasil analisa kualitas studinya, deskripsi temuannya. Deadline-nya pakai prisma. Nah, kelebihannya, dia lebih mudah publish daripada literatur review. Karena sistematik review ini siapa saja boleh submit. Kalau literatur review, tidak semua boleh submit. Terus, kedua, tidak perlu etik dan inform konsen. Kembali, karena kita tidak perlu ambil data ke pasien. Dan yang ketiga, tadi, tidak perlu ke RS, tidak perlu ambil data langsung. Kita bisa kerjakan dari rumah. Lebih enak, lebih nyantai. Nah, kekurangannya, kalau yang belum paham, mungkin agak jelimet, agak sulit. Dan perlu kecermatan dan kelebihan. Nah, ini misalnya yang pernah saya buat juga, sistematik review. Tentang efektivitas dari lopinavir, ritunavir, dibandingkan standar of care untuk terapi COVID-19. Ini kerjakannya dari mana? Dari rumah. Dengan sedia bermodalkan laptop dan internet. Jadi penelitiannya. Tidak perlu susah-susah ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, ngumpulin data tentang lopinavir, ritunavir, belum tentu dapat. Mau butuh berapa lama, ngumpulin berapa sampel. Kalau ini, sudah langsung dapat. Dengan di rumah, dengan sistematik review. Oke. Terus lanjut, ada meta-analisis. Meta-analisis ini lanjutannya, sistematik review. Di mana temuannya kita olah lagi secara statistik untuk menghasilkan data yang baru. Jadi data yang dihasilkan itu bentuknya kuantitatif. Jadi angka. Kalau tadi sistematik review hanya kualitatif, laparan, kalau meta-analisis ada angkanya. Susunannya sama, guideline-nya sama, kelebihannya dia lebih mudah lagi untuk publis daripada sistematik review. Karena kita menghasilkan angka baru. Ya jelas lebih mudah lagi. Kayak penelitian yang primer. Kayak kita ambil data langsung dari pasien, tapi kita nggak ambil sebenarnya dari pasien. Yang ngambilin orang lain. Tidak perlu etik dan info-consent, dan nggak perlu ambil data ke pasien atau RS. Sudah dilakukan oleh orang lain. Kita cuma ambil data dari mereka. Kekurangannya, kalau yang belum paham, ya tadi kembali. Cukup sulit, dan perlu kecermatan ketelitian. Contoh, misalnya ini salah satu juga yang saya buat untuk salah satu konsulen neuro di Siloam. Karena beliau butuh penelitian tentang neuro. Misalnya ini tentang epilepsi. Epilepsi dan resiko keparahan dari COVID-19. Sistematic review, meta-analisis, dan saya lanjutkan meta-recreation. Kurang lebih sama. Cuma bedanya, kalau meta-analisis ini ada angkanya. Kalau perhatikannya di sini, epilepsy and severe COVID, ada tulisannya. Oh, mengindikasikan bahwa epilepsi ini berkaitan dengan resiko keparahan COVID yang lebih tinggi. Dengan sampelnya 47 ribu. Kalau kita lakukan kohot, belum tentu bisa dapat 47 ribu. Butuh waktu berapa lama. Ini seminggu saja jadi. Dengan sampel 47 ribu. Kita punya angka baru. Seperti itu. Itulah enaknya meta-analisis. Itu tadi pengenalan sekilas tentang jenis-jenis penelitian. Sekilang kita masuk ke intinya yang tahap pemrosesan manuskrip. Jadi kita sudah punya dari tadi jenis research, kita misalnya sudah punya case report, kita sudah punya literatur review, kita sudah punya meta-analisis. Kita mau submit ke jurnal. Kita perlu mengenal prosesnya, tahap-tahapnya. Dan apa yang perlu kita perhatikan. Untuk tahap pemrosesan manuskrip, manuskrip itu artikel kita. Jadi teks penelitian kita. Itu pertama initial screening. Jadi ada namanya screening awal. Kemudian ada review oleh editor. Kalau di sini editor merasa kurang layak, bisa langsung dirijak. Jadi artikel kita bisa langsung ditolak. Tapi kalau editornya merasa cukup bagus, maka akan lanjut ke peer review namanya. Baru terakhir ada namanya final decision. Keputusan akhir. Tiap tahap ini punya waktu yang berbeda-beda. Tergantung tiap jurnalnya. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang dari awal sampai selesai, dua minggu sudah selesai. Ada juga yang sebulan. Ada juga yang tiga bulan, enam bulan. Beda-beda. Mulai dari initial screening. Tahap ini, ini biasanya ketika kita awal submit itu sudah submit, akan masuk ke initial screening. Biasanya dilakukan oleh manager dari jurnal. Jurnal manager. Yang terjadi adalah, biasanya mereka akan cek dulu nih, file-file yang dibutuhkan sudah lengkap belum. Ada yang kurang nggak? Jangan-jangan ada yang kurang. Terus formatnya sudah sesuai belum? Kita akan nulis harus sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Mereka cek formatnya sudah pas belum? Sudah sesuai belum? Kemudian ada namanya check plagiarism juga. Nanti tak jelaskan. Jika di tahap ini, ada ketidaklengkapan file, atau ketidaksesuaian format penulisan, artikel akan dikembalikan. Jadi kalau ada file yang kurang, ada formatnya yang nggak sesuai, ya sudah, istilahnya nanti tulisannya send back to author. Jadi dikembalikan ke kita, kita harus perbaiki dulu. Kita lengkapin, kita sesuaikan formatnya. Tapi jeleknya adalah memperlama, jadi proses artikel kita lebih lama. File yang dibutuhkan apa saja? Biasanya manuskrip. Manuskrip itu teks artikel kita, dalam bentuk word biasanya. Isinya adalah halaman judul, abstrak, isinya, declaration, reference, table, figure, legend. Contoh. Langsung tak bukakan. Dan agak ngelak. Jadi manuskrip itu, file yang isinya dokumen penelitian kita. Dimulai dari judulnya, nama pengarangnya siapa saja, abstraknya. Gimana isinya, misalnya dimulai dari introduction-nya. Gimana method, result, discussion, conclusion, declaration, referensinya, terus tabel-tabelnya. Gak kelihatan ya wordnya ya? Gak masuk ya? Masuk gak ya? Halo? belum kelihatan. Bentar. Metode share screen-nya ganti saja. Sekarang kelihatan ya? Oke. Jadi contohnya ini, misalnya, mortalitas dari COVID-19 pada pasien dengan skisofrenia. yaudah ini manuskrip itu isinya seperti ini. Judul, pengarang, affiliation, corresponding author. Corresponding author itu penulis yang untuk kontak-kontakan, yang nanti dikirim email. gitu. Ya. Terus abstract-nya, keyword, sama introduction, biasa. Materials and method, ya kan? Result-nya, discussion, ya kan? Terus ada declaration. Declaration itu, ada conflict of interest, funding pendanaan, ada ada acknowledgement. Jadi orang yang membantu penelitian kita, tapi bukan penulis. Jadi penelitian. Terus referensinya. Ya kan? Terus, tabel. Terus, keterangan gambar. Ya. Gambar biasanya disubmit terpisah. Gitu ya. Jelas ya. Ini manuskrip. Lanjut. Ada juga gambar. Nah, makanya, manuskrip itu biasanya nggak mengandung gambar. Gambar biasanya disubmit terpisah. Biasanya format gambar yang biasa dipakai itu, kalau foto, pakai TIFF, RAW, GIF, BMP. Kalau vektor, bisa IPS, AI, atau PDF. Oke? Terus ada conflict of interest. Conflict of interest itu, jadi kita perlu menyatakan ada nggak conflict of interest gitu. Jadi ada nggak apa ya bahasa itunya. Maksudnya, siapa tahu nih, kita melakukan penelitian, tapi kita tuh dapat support dari yayasan tertentu, dari organisasi tertentu, itu harus dijabarkan gitu. Ya. Misalnya, oh, yang penulis John Smith nih, nggak punya conflict of interest. Oh, Jane William dapat research grant, dapat dana dari organisasi A. gitu. Mike Miller nih merupakan karyawan dan punya saham di perusahaan B. Itu harus dijabarkan gitu. Yang bisa berpotensi menimbulkan conflict of interest gitu. Misalnya, kita meneliti obat A. Nah, ternyata kita selama ini tuh juga dapat dana, support dana dari farmasi, perusahaan farmasi yang mau produksi obat A. Nah, itu kita perlu jelaskan. gitu. Kita perlu deklarasikan bahwa, kita memang dapat support dana dari farmasi yang memproduksi obat A. Tapi, kita berusaha objektif. Misalnya. Terus, atau, kalau kita nggak punya conflict of interest, yaudah. Sebutkan aja, the author self-declared no conflict of interest. Nah, terus ada author contribution statement, biasanya butuh ini. Jadi, kita perlu jabarkan peran dari masing-masing penulis. Penulis ini berperan untuk apa aja, penulis ini berperan untuk apa. Misalnya, ini EP tuh salah satu penulisnya, oh, mengkonsep, metodenya, analisisnya, nulis original draftnya, editingnya, gitu. Terus, ini TIH tuh saya, misalnya, oh, mengkonsep juga, memvalidasi, supervisi, dan lain sebagainya. Ya. Terus, ethical clearance. Jadi, perlu juga, kalau studi-studi yang butuh etik, perlu dijelaskan. Bahwa, oh, studi ini udah lolos etik, dengan nomor etik, sekian. Atau, kalau nggak butuh etik, sebutkan. The ethical clearance must not require. Kenapa? Karena nggak, secara langsung melibatkan manusia atau hewan. Baru, file penunjang, eh, lewat. File penunjang, file penunjang ini biasanya tabel atau gambar, tambahan, yang nggak cukup dimasukkan di manuskrip tadi. Jadi, misal jurnal mensyaratkan, jurnal yang kita tujuh, mensyaratkan maksimal tiga tabel, tiga gambar. Sedangkan, kita total itu punya empat tabel, sama lima gambar. Nah, yaudah, berarti kan yang bisa dimasukkan dengan manuskrip tadi, yang word tadi, cuma, tiga tabel, tiga gambar. Nah, sisanya, satu tabel dan dua gambar tambahan, dimasukkan sebagai file tambahan, file penunjang. gitu, jadi terpisah. Nah, terus ada namanya cover letter. Cover letter ini kayak kita surat pengantar ke editor, bahwa kita mau submit loh artikel kita dengan judul ini, dengan penulis ini, bahwa, terus kita nyatakan juga konflik of interest ini ada nggak? Kita dapat dana nggak fundingnya? Terus ada copyright nggak? Siapa tahu kita pakai gambar punya orang. Terus, pernyataan juga bahwa kita hanya submit ke jurnal tersebut. Terus, relevansi dan pentingnya artikel kita. Gitu. Ini ada contohnya juga. Nah, seperti ini, covering letter. Jadi, kayak surat tuh di editor. Judulnya ini, bahwa, oh, kita berniat untuk mensubmit, memublikasikan artikel kita dengan judul ini sebagai review artikel. Terus, bahwa, oh, ini sebelumnya nggak pernah dipublikasi, kita nggak dapat dana dari eksternal, nggak ada konflik of interest, semua informasi itu sudah dapat izin, nggak ada masalah copyright. Oleh karena itu, kita mentransfer copyright ownership-nya kepada jurnal ini. Ketika nanti, kalau misalnya diterima. Seperti itu. Itu yang terjadi di initial screening. Ketentuan atau format penulisan jurnal ini, bagaimana cara liatnya? Itu adalah di, biasanya, cari di author guideline atau guide for author. Jadi, kita sudah punya jurnalnya di tujuh, nah, terus baru kita cari guide for author atau author guideline-nya. Contohnya ini, pain practice, cari author guideline atau journal hospital psychiatry, cari tulisan guide for author. Nanti di situ ada jelas keterangannya. Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan, formatnya harus pakai apa, gitu ya. lanjut. Nah, di initial screening. Yang kedua, kalau lolos itu akan dilihat, artikel kita dilihat oleh editor. Biasanya dilakukan oleh jurnal editor. Editor in chief atau editor pembantu. Nah, ada lima yang dinilai. Originality, novelty, implication, significance, suitability. Biasanya, kalau ada salah satu atau kesemua poin di atas yang tidak terpenuhi, bisa langsung dirijep oleh editor. secara singkat, kita bahas satu-satu, originality itu artinya original, berarti suatu karya kalau bisa asli buatan kita. Bukan contek punya orang lain. Bukan menduplikat hasil karya sendiri. Biasanya ditentukan dari hasil plagiarism. Jadi, akan ada namanya check plagiarism. Pakai aplikasi Turnitin atau authenticate. Jadi, di-check. Kalimat-kalimat yang kita pakai dalam artikel kita itu mirip tidak sama kalimat-kalimat yang dipakai orang lain di artikel mereka. Kalau ada yang mirip, akan terdeteksi sebagai plagiarism. Nanti ada skornya. Total. Misal, 40%, 20%, 50%, sebaiknya di bawah 30%. Maka dari itu, sarannya untuk menghindari kena plagiarism ini adalah rangkai kata-kata dengan bahasa kita sendiri. Jangan kopas. Jangan ada dari penelitian orang, oh, kita kopas kalimatnya. Tapi disusun sendiri. Contohnya seperti ini. Tadinya, dengan kalimat ini, several reasons can be proposed to explain, blablabla, itu kena plagiarism. Kalau yang diwarnai ini, tulisannya dikasih warna, itu artinya kalimat tersebut sudah dipakai oleh orang lain. Orang lain yang punya publikasi juga. Kita ganti kalimatnya. Jadi, there are several possible mechanism blablabla that may explain how beta blocker blablabla. Ternyata setelah diganti nggak kena tuh. Putih semua. Berarti nggak kena plagiarism. Jadi intinya, kita susun dengan bahasa kita sendiri. Kalimatnya. Jangan kopas. Yang kedua ada novelty. Novolty ini, intinya suatu karya itu harus mengandung ide ataupun hasil penelitian yang baru. Jadi sesuatu yang masih fresh, baru. baru di sini memiliki arti belum banyak atau bahkan bisa juga belum ada yang punya topik penelitian serupa. Atau hasil penelitian kita itu beda dari penelitian sebelumnya. Sudah ada yang dengan topik yang sama. Tapi kok hasil penelitian kita beda? Nah itu ada nilai novelty-nya. Sarannya, yang pertama cari topik penelitian yang masih jarang dan hangat tadi supaya baru. Contohnya misal ada sebelumnya ada topik tentang DM. Bahwa DM itu meningkatkan kematian dan keparahan dari COVID. Nah, dari situ kan DM aja meningkatkan. Nah, gimana dengan obat DM? ya kan? Obat DM kan ada metformin, ada GLP. Nah, dari situ contohnya ini saya berangkat. Penelitian saya bikin tentang GLP-1. GLP-1 reseptor agonis. Oh, kalau GLP-1 gimana ini? Dengan mortalitas. Apakah dia bisa menurunkan atau meningkatkan? Oke? Nah, kemudian yang kedua buat judulnya semenarik mungkin. Nah, contoh yang di kiri ini dia pakai judulnya penggunaan proton pump inhibitor dan COVID-19. Nah, itu dengan judul seperti itu citasinya hanya 9. Beda kalau kita ubah dengan judul yang lebih menarik. Misalnya proton pump inhibitor itu kalau digunakan itu bisa meningkatkan keparahan dan kematian dari COVID. Orang kan lebih tertarik untuk membaca. Berarti kalau minum Omeprasol jangan-jangan kena COVID-nya bisa lebih parah. Citasinya 3.7. Semakin menarik citasinya semakin tinggi. Karena orang jadi tertarik membaca. Saya minum Omeprasol langsung Prasol masa kalau kena COVID-nya lebih parah? Itu kan mengundang orang untuk membaca. Jadi usahakan judulnya menarik. Nah, tadi usahakan walaupun topiknya sama secara garis besar tapi punya pembeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya usianya berbeda, dosis atau durasi obatnya beda. Misalnya sudah banyak penelitian tentang penggunaan aspirin pada pasien-pasien COVID. Waduh, sudah banyak. Kita cari sesuatu yang baru. Dengan apa? Misalnya, aspirinnya kita mau fokus yang low dose saja. Aspirin dosis rendah. Pada pasien-pasien COVID. Itu kan jadi pembeda. Karena dibedakan dari dosis. Atau fokus usianya. Tadinya dewasa, kita mau fokus sekarang khusus usia di atas 60. Itu kan ada sesuatu yang membedakan. Itu ya. Dan keempat, cari jurnal yang belum banyak memuat artikel dengan topik ataupun hasil serupa. Jadi, kita kalau sudah punya penelitian, hati-hati milih jurnal tujuan. Kita cek dulu di jurnal tujuannya. Sudah banyak belum yang punya topik yang sama. Misalnya, kita mau tentang metformin dan COVID. Kita mau coba submit ke ini jurnal ini. Diabetes and Metabolic Syndrome. Cek dulu dengan cara di searching. Ternyata muncul 35. 35. Sudah banyak. Yaudah, cari jurnal lain kalau bisa. Karena semakin banyak dengan topik yang sama, kemungkinan tembusnya semakin kecil. Jelas ya? Kemudian ada implication. Implication itu kalau bisa karya kita itu punya dampak yang besar atau bisa mengubah arah clinical practice. Hasilnya tidak harus positif. Yang penting punya dampak atau bisa mengubah arah clinical practice. sarannya yang pertama cari topik penelitian yang masih kontroversial. Contohnya waktu itu ini udah dari penelitiannya dari Februari 2021 kalau nggak salah. Publish bulan apa ya? Lupa. Bulan April mungkin. April 2021 atau Maret. Itu kan informatin masih waktu itu tahun 2021 awal kan masih hangat di perbinjangan. informatin ini bermanfaat nggak tahu. Ada yang bilang bermanfaat ada yang bilang nggak. Karena masih kontroversial bikin penelitiannya. Atau kalau sekarang tentang hepatitis unknown origin kan lagi topiknya lagi hot dan hasilnya masih kontroversial. Kalau bisa bikin tentang itu itu akan lebih bagus. nanti yang kedua lebih bagus lagi kalau hasil penelitian bisa berbeda dari penelitian sebelumnya. Itu kan bisa mengubah arah apa ya? Mengubah arah clinical practice. Jadi misalnya tadinya ada yang menyatakan penggunaan DPP-4 inhibitor ini bisa menurunkan mortalitas dari COVID-19 dengan dia ambil data dari 4 studi. Nah terus tak bikin bandingannya bahwa dari 10 studi ternyata DPP-4 inhibitor ini nggak mengubah outcome dari COVID-19. Nggak bisa menurunkan. Walaupun hasilnya nggak positif tapi bisa tembus. Kenapa? Karena hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya. Bisa mengubah arah. Misalnya mengubah arah clinical practice tadinya orang berarti kalau gitu pakai aja DPP-4. Nah ternyata keluar dari 10 penelitian nggak efektif menurunkan. Oh berarti kan nggak jadi. Nggak terlalu bermanfaat. Atau yang ketiga di bagian conclusion tekankan saran untuk clinical practice. itu bisa memiliki dampak yang besar. Misalnya tentang HIV dan mortalitas dari COVID-19. Nah itu kita tekankan di conclusion bahwa ini loh karena pasien dengan HIV ini punya tingkat mortalitas dari COVID-19 yang besar makanya harus diprioritaskan untuk vaksin COVID-19. Terus kalau bisa ARV atau ART-nya harus tersedia. misalnya harus diperhatikan lebih ekstra. Itu kan sangat bermanfaat untuk clinical practice. Implikasinya akan besar. Bahwa klinisnya jadi lebih berhati-hati dengan pasien-pasien HIV yang kena COVID-19. Nah terus ada signifikan. Signifikan ini hasil dari penelitian kita kalau bisa statistically signifikan atau punya hasil positif. Nggak semua jurnal mempentingkan hal ini tapi mayoritas seperti itu. Jadi yang hasilnya positif itu lebih diprioritaskan daripada hasilnya negatif atau nggak bermakna. Jadi saran cari penelitian yang hasilnya kemungkinan akan signifikan. Contoh yang nggak signifikan itu ini. Misalnya DPP-4 pada pasien diabetes itu nggak mengubah outcome dari COVID. itu kan nggak signifikan ya. Itu akan lebih sulit untuk tembus daripada yang misalnya signifikan bahwa oh delirium ini bisa untuk memprediksi outcome dari COVID-19. Itu kan signifikan hasilnya. Wah berarti delirium bermanfaat nih. Itu akan lebih diprioritaskan yang hasilnya signifikan. Yang kedua jika penelitian kita tidak signifikan hasilnya mungkin kita perlu tambah sampel. tadinya 50 sampel nggak signifikan coba 100 sampel siapa tahu jadi signifikan. Atau ubah mungkin dosisnya atau apanya siapa tahu jadi signifikan. Terus ada juga yang terakhir suitability. Suitability ini kesesuaian topik penelitian kita dengan cakupan atau sasaran pembaca dari jurnal. Ini poin terpenting juga. Karena kalau kita salah submit ke jurnal yang nggak sesuai akan langsung dirijak. Sarannya kita harus teliti baca aims and scope dari jurnal tujuan. Jadi misal kita skizofrenia research nih kita baca cari tulisan aims and scope nah baru dijelaskan tuh oh jurnal ini tuh berarti dia khusus menerima tentang biologi sama treatment dari gangguan skizofreni. yaudah berarti kalau kita mau submit tentang bipolar ya nggak akan masuk nggak bisa ke jurnal ini karena dia khusus gangguan skizofreni. Atau contohnya pain medicine itu MSN scope-nya tuh ada apa aja yang bisa masuk nah kalau di luar ini berarti jangan submit ke situ kalau kita punya artikel tentang sakit kepala headache ada nggak di situ? Oh ada headache and facial pain berarti kita bisa intinya harus teliti baca aims and scope yang kedua kalau ragu ya hubungi aja editornya pakai email atau jurnal managernya berikutnya kalau udah editor kalau lolos biasanya artikel kita akan dikirim ke lebih dari satu orang external reviewer gitu ya ini penilai dari luar yang dinilai apa aja di tahap ini yang pertama novelty implication ketepatan metodologi dan kesesuaian teknik penulisan ethical concern sama english language ethical concern tau ya intinya ada masalah etik nggak terus kualitas english itu maksudnya wah bahasa englishnya ngaco acak adut yaudah bisa disuruh revisi harus englishnya harus bagus grammarnya oke penggunaan kata-katanya nggak ada yang melexet terus harus mudah dipahami juga bahasa inggrisnya gitu nanti reviewer bisa menekomendasikan accept langsung terima minor revision revisi kecil major revision revisi besar reject or nah pertama novelty novelty dan implication novelty itu penelitian kita punya nilai kebaruan nggak kayak tadi yang editor nilai itu reviewer akan nilai lagi implication juga dinilai lagi kira-kira penelitian kita berdampak nggak gitu yang kedua metodologi setting penelitiannya jelas nggak jangan-jangan studinya dilakukan dimana kapan itu aja nggak jelas terus yang dinilai kriteria inklusi-eksklusinya sudah jelas belum siapa aja yang mau jadi sampel penelitian sudah dideskripsikan dengan baik belum ini harus diperhatikan ya terus teknik penghitungan dan pengambilan sampelnya tepat belum jangan-jangan teknik penghitungan sama pengambilan sampelnya salah nah kalau salah ya berarti ngacungkan penelitiannya tolak metode pengukuran outcome-nya tepat belum gitu misal kita mengukur antibody dari covid nah kita mengukurnya pakai apa gitu sesuai nggak gitu terus penggunaan statistik ini juga penting sesuai nggak jalan-jalan kita statistiknya ngaco asal-asalan itu akan dinilai juga terus guideline guideline itu dinilai apakah penulisan artikel kita itu sudah sesuai belum dengan kaedah-kaedah yang ada di guideline tadi care untuk case report prisma untuk systematic review ya kan terus consort untuk clinical trial misalnya sudah sesuai belum itu akan dinilai oleh reviewer terus checklistnya sudah terpenuhi semua belum oke terus teknik penulisan itu juga dinilai cara kita mendeskripsikan hasil hasilnya cara kita mendeskripsikan itu harus mudah dipahami bahasanya jangan jelimet atau atau jangan biasanya kita bisa melakukan apa ya misalnya dibagi menjadi beberapa paragraf subsection dan lain sebagainya misalnya ini ini kan tulisannya cuma kayak gini doang gak jelas kan ini ya kan bandingkan sama ini kalau kita baca lebih enak yang mana lebih enak yang kanan karena udah jelas nih resultnya dia oh oh karakteristiknya itu seperti ini oh outcome-nya itu ada satu paragraf ada section sendiri terus analisisnya ada satu section sendiri daripada dicampur seperti ini ya kan itu membacanya gak enak gitu oke terus kedalaman diskusi kalau bisa ketika kita bahas mendalam menyeluruh tapi tetap udah dipahami oke misalnya kalau kayak gini ya saya biasanya bagi jadi paragraf misalnya alasan pertama satu paragraf alasan kedua satu paragraf alasan ketiga satu paragraf gitu jadi satu paragraf itu bisa mencakup pembahasan yang mendalam gitu terus kalau mau poin kedua ya ganti paragraf supaya lebih mudah dipaham nah terus kalau bisa pakai tabel tabel ini untuk mempermudah deskripsi hasil ya sebenarnya seperti ini kalau kita baca tabel kan lebih enak daripada kita baca isinya paragraf semua gitu ya ini memudahkan atau kita pakai gambar bisa juga untuk mendeskripsikan misalnya hasil pemeriksaan penunjang ya kan terus karakteristiknya usia persebaran usia terus hasil analisanya ya kan kalau pakai gambar kan kita lebih enak bacanya gitu ya daripada hanya paragraf semua nah nanti final decisionnya setelah lewat reviewer kan reviewer ada rekomendasi nah terakhir akan dinilai lagi oleh editor-in-chief dengan memperhatikan masukan dari reviewer bisa accept kalau accept yaudah berarti langsung diterima artikel kita ya tanpa perlu revisi yang kita perlu lakukan yaudah tinggal tunggu aja proses editing nanti sudah akan dikirim ke kita lagi final version dari artikel kita ada yang perlu dirombak enggak gitu tapi bukan isi ya rombak maksudnya rombak jajan namanya salah nih typo atau ada apa ya ada pembagian paragrafnya yang kurang pas gitu terus kita juga biasanya diminta lengkapin beberapa form terus setelah itu tunggu aja artikel kita publish kalau revise berarti kita perlu revisi sesuai masukkan reviewer gitu kita revisi reviewer menyarankan ini kita ikuti revisi tapi boleh juga kalau ada masukan kiranya yang wah enggak logis ini masukannya ngaco enggak relevan kita anggap enggak sesuai boleh kita counter maksudnya kita kan nanti akan kita ada bikin rebutal form jadi respond to reviewer jadi kita jelaskan reviewer kasih saran ini terus yang kita sudah lakukan ini terus reviewer kasih saran ini yang sudah kita lakukan ini nah kalau kita enggak setuju kita bales di situ di suratnya bahwa oh reviewer masukkan ini tapi misalnya kita tanggepan dengan bahasa yang baik intinya kita kurang setuju dengan alasan seperti ini seperti ini boleh baru bisa juga reject kalau reject yaudah jadi kita perlu submit ke jurnal lain nah terus terakhir bagian terakhir praktikal tips and tricknya yang pertama tentunya kalau mau coba mulai mulai dari penelitian yang paling mudah bikin aja dulu coba-coba dari case report atau literatur review itu paling mudah ya walaupun tembusnya sulit enggak apa-apa coba aja dari yang paling mudah gitu ya terus yang kedua bisa mulai dari submit abstract jangan langsung full text tapi abstractnya doang aja ke kongres atau simpu itu kemungkinan untuk tembusnya lebih mudah daripada kita submit full text ke jurnal misalnya ikut ESMO ikut kongres hepatologi boleh nasional internasional itu lebih gampang tembusnya terus pastikan submit ke jurnal berskopus skopus itu international index jadi kalau jurnal yang sudah masuk skopus itu sudah pasti jurnalnya aman punya reputasi baik menghindari jurnal predator skopus itu ada skopus Q1 2 3 4 1 paling tinggi 2 menengah 3 agak bawah 4 paling bawah nah awal-awal kita bisa coba dari skopus Q3 atau Q4 contohnya skopus gimana maksudnya maksudnya seperti ini mana tak ganti oh enggak benar kok enggak bisa bentar skopus itu contohnya seperti ini kalau mau cari jurnal skopus masukin scimago scimagojr.com ini isinya jurnal-jurnal berskopus sudah masuk scimago ini pilih jurnal rank oke pilih jurnal rank terus kita pilih subjek area rata-rata kan disini medisin ya pilih aja medisin oke baru kita pilih kategorinya apa anatomi anestesiologi misalnya kardiologi ini udah akan muncul tuh ini paling atas paling bagus maksudnya di bidang kardiologi ini ada Q1 ya kan terus kita scroll Q2 sampai Q4 nah misal kita mau coba ini jurnal of kardiologi udah nanti nah ada h-index citasi klik aja home page akan masuk ke website jurnalnya udah tinggal baca msign scope nya kalau cocok baca guide for author nya oke jelas ya gitu jadi di scimago ini ya list nya kita lanjutkan tuh lemot nah berikutnya kalau ada dana melimpah kita budgetnya nggak terbatas ya sampai aja ke jurnal berbayar kenapa karena kemungkinan untuk tembus di jurnal berbayar itu lebih besar daripada jurnal yang nggak punya biaya gitu ya biasalah ada uang kan lebih gampang tembus ya gitu jurnal-jurnal berbayar kan istilahnya mereka juga butuh uang dari kita gitu jadi kalau kita punya dana melimpah submit aja ke jurnal berbayar lebih gampang tembusnya daripada jurnal yang gratisan next pastikan corresponding author corresponding author tuh nama penulis yang untuk kontak-kontakan via email itu kalau bisa punya reputasi yang baik karena biasanya editor akan melihat nama corresponding author oke kalau reputasinya baik kemungkinan tembusnya lebih besar daripada corresponding author yang sama sekali baru nggak punya penelitian apa-apa belum pernah publikasi tiba-tiba jadi corresponding author wah susah tembusnya kalau kayak saya dulu awal-awal saya mengekor gitu saya pakai corresponding authornya adalah dosen saya dokter Andre itu kan beliau sudah punya banyak publikasi jadi saya pakai nama beliau walaupun first author atau nama penulis pertamanya tetap saya baru setelah saya bisa punya banyak publikasi baru saya bisa jadi corresponding author terus hati-hati juga dalam menyarankan nama reviewer nama penilai reviewer karena kalau reviewernya kompeten di bidangnya nggak ahli di bidang misal kita topik bedah tapi reviewer kita dokter penyakit dalam ini kan nggak cocok ya nah itu bisa nanti artikel kita bisa ketolak karena apa ya istilahnya karena kadang-kadang reviewernya nggak paham terus minta yang aneh-aneh gitu jadi kalau bisa reviewer itu yang benar-benar punya keahlian sesuai dengan topik artikel kita terus juga yang penting lagi jangan takut gagal jangan menyerah awal-awal kita coba submit gitu kalau di reject ditolak itu wajar ya semua orang pasti mengalami gitu saya pun dulu awal-awal penelitian juga di reject bahkan sampai 20 kali lebih satu artikel itu waktu itu nyoba literatur review kenapa makanya saya bilang susah tembus 20 kali lebih ditolak tapi nggak masalah terus mencoba gitu ya jadi kalau baru ditolak 3 kali 5 kali udah menyerah wah jangan saya aja sampai ditolak 20 kali gitu ya pernah dokter Andri dosen saya yang lebih senior juga sudah juga pernah ditolak berapa kali gitu jadi wajar semua orang awal pasti mengalami gitu ya jadi jangan menyerah jangan takut gagal tetap coba terus nah terus ada masukan-masukan dari editor reviewer misalnya ditolak karena alasan ini ini itu diperhatikan jadikan saran misalnya oh berarti kita kurangnya di sini nih berarti kita perlu perbaiki artikel kita di ini dan yang terakhir yang terpenting juga yaudah berserah sama berdoa pada Tuhan karena semua ya kembali lagi di tangannya Tuhan gitu sering misalnya kejadian sudah yakin saya sudah yakin yakin ini artikel tembus karena artikelnya bagus artikelnya kualitasnya menurut saya bagus pasti tembus skopus Q1 Q1 itu yang tinggi istilahnya eh ternyata berkali-kali skopus Q1 gagal tembusnya ke skopus Q2 gitu atau Q3 ya bisa juga atau kebalikannya saya juga berapa kali ngalami wah artikelnya kok kayaknya jelek tapi iseng lah gak apa-apa iseng-iseng coba Q1 eh tembus sekali coba misalnya karena semua kembali lagi bergantung pada Tuhan pasrah berdoa yang penting kita tetap coba lakukan yang terbaik gitu nah ini referensi terus promosi singkat saya juga mengadakan ada course online less online tentang systematic review dan meta-analisis dilakukan melalui zoom ada tiga sesi sesi satu pendahuluan systematic review sesi dua pendahuluan meta-analisis sesi tiga praktek ya serta tips and trick diharapkan setelah sesi tiga sesi ini udah bisa bikin sendiri gitu systematic review dan meta-analisis jadwalnya nanti fleksibel dan menyesuaikan tergantung bisanya kapan kalian ini linknya gitu ya sekarang masuk ke batch tiga sudah oke sekian presentasi dari saya sharing dari saya terima kasih banyak saya kembalikan ke dokter Alvita oke terima kasih banyak untuk materinya sangat lengkap sekali dari tadi yang dasar-dasar sampai gimana sih caranya untuk keterima kayak gitu nah ini ada beberapa pertanyaan dok kita jawab satu persatu ya ada pertanyaan yang pertama dari Muhammad Habibur Rahman selamat malam izin bertanya apakah paper sisref meta harus selalu upload dan registrasi terlebih dahulu di repository seperti Prospero bagaimana bila kita tidak mengupot ke Prospero dahulu apakah mempengaruhi proses acceptance things mungkin boleh dijawab dok oh ya oke ya terima kasih ya kepada dokter Muhammad Habibur Rahman ya atas pertanyaannya ya jadi untuk tadi sistematik review dan meta analisis itu sebenarnya akan lebih baik kalau kita registrasikan ke namanya Prospero ya Prospero itu salah satu Register Internasional ya ya itu akan lebih baik kenapa saya bilang lebih baik karena tidak wajib tidak mutlak gitu jadi memang beberapa jurnal ya mensyaratkan kita harus meregistrasikan sistematik review kita atau meta analisis kita ke namanya Prospero tadi ada memang ada beberapa jurnal yang syaratnya wajib ada nomernya nomer registrasinya gitu tapi ada juga jurnal yang tidak wajib gitu tidak mewajibkan jadi memang disesuaikan lagi ke jurnal tujuan kita kita mau sapinya kemana terus kita baca lagi dia butuh tidak harus registrasi tidak kalau harus registrasi ya registrasi dulu gitu tapi kalau tidak butuh registrasi tidak masalah boleh dicoba perkara nanti misalnya di tengah jalan dari reviewernya mau minta ya kan kita bisa jelaskan saya beberapa kali juga tidak saya registrasikan sengaja misalnya terutama topik-topik non-Covid tidak saya registrasikan topik di luar Covid itu ada juga yang sampai ketika reviewer nanya editor oke tembus ketika reviewer mereka menanya ini tapi tidak mengensiarkan mereka hanya nanya ini register tidak saya bilang tidak tidak register di Prospero kenapa karena saat ini Prospero fokus ke riset tentang Covid jadi di luar Covid prosesnya akan lama dan Prospero tidak ngecek kontennya istilahnya isinya tidak di cek nah kalau proses lama dan isinya tidak di cek buat apa diregister kan tidak ngaruh istilahnya jadi saya jawab saja seperti itu tidak masalah jadi tergantung lagi kembali ke masing-masing jurnal tujuan kalau mempengaruhi proses acceptance biasanya tidak sampai mutlak terus karena kita tidak register langsung diregister enggak kalau sudah sampai reviewer tapi kalau dari editor terus dikembalikan ke kita berarti kita harus memang harus register berarti jurnalnya mensyaratkan untuk register seperti itu terima kasih oke baik terima kasih ada lagi pertanyaan dari Feliani Sanjaya Feliani Sanjaya selamat malam dok izin bertanya perbedaan kohot retrospective dan case control itu bagaimana dok jika ada itu yang pertama dulu terima kasih untuk dokter Feliani Sanjaya atas pertanyaannya tak ini ini lagi perbedaan kohot dan itu ya tak jelaskan pakai gambar kohot 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 retrospective dan case control oke kembali lagi tadi pengetian kohot kohot kita berangkatnya dari expose dan non expose group ya dimana expose group adalah mereka yang dengan penyakit tertentu atau yang mendapatkan terapi tertentu sedangkan non expose kohot adalah mereka tanpa penyakit tertentu ataupun yang tidak mendapatkan terapi tertentu baru kalau retrospective kita lihat ke belakang ada tidak outcome-nya kita berangkatnya kalau retrospective kohot tetap dari exposure jadi mereka dengan penyakit atau terapi dan mereka yang tanpa penyakit atau tanpa terapi baru di masa Lombong pasti sudah ada yang mati misalnya outcome-nya kematian sudah ada yang mati atau ada yang hidup di sini juga ada yang mati ada yang hidup kita di sini kita melihat kalau kohot retrospective berangkatnya tetap dari ini dari yang kena penyakit atau tanpa penyakit atau dengan terapi atau tanpa terapi baru dilihat outcome-nya terjadi tidak berapa banyak yang hidup berapa banyak yang mati tapi ini sudah di masa lalu jadi lihat data dari rekamen sedangkan tadi case control adalah kita berangkatnya dari case dan control case ini adalah dengan outcome control adalah tanpa outcome jadi baru kita lihat faktor resikonya nangkap nggak jadi berangkatnya dari ini bukan yang dengan penyakit atau tanpa penyakit tapi kita berangkatnya dari yang case dari yang meninggal sama yang dari yang hidup baru baru kita lihat kita telisik ke belakang oh ternyata yang hidup itu yang merokok sekian yang tidak merokok sekian yang hidup itu yang merokok sekian yang tidak merokok sekian jadi kalau case control kita berangkat dari kasus dan kontrol dengan outcome atau tanpa outcome baru kita lihat faktor resikonya kita lihat exposure nya dan kalau kohot retrospective kita berangkatnya dari exposure exposure nya tetap dari exposure dari penyakitnya dengan penyakit atau tanpa penyakit dengan terapi atau tanpa terapi baru dilihat oh berapa banyak yang dengan outcome meninggal berapa banyak yang hidup gitu sudah cukup jelas belum oke sudah jelas dok terima kasih ada pertanyaan kedua lagi dok jika dalam proses penulisan systematic review dan terdapat beberapa penelitian dengan hasil yang kontradiktif sebaiknya bagaimana dok terima kasih oke ya terima kasih untuk pertanyaannya jadi kalau hasilnya kontradiktif gimana yaudah gak masalah jabarkan aja gitu kan misal systematic review gitu ya ada 10 studi yang masuk ke systematic review kita 5 studi hasil positif 3 studi negatif 2 inkonklusif yaudah kita jabarkan aja di result bahwa 5 studi ini hasilnya seperti ini positif dengan dosis obat seperti ini misalnya 3 studi hasilnya negatif dengan dosis seperti ini 2 yang inkonklusif dengan seperti ini baru nanti di discussion kita bahas misalnya kenapa kok bisa ada beda misalnya karena yang 5 ini misalnya dosisnya kenapa hasil positif karena dosisnya lebih besar dan yang 3 ini penelitian dosisnya lebih kecil misalnya atau yang 5 siapa tahu dari metodenya misalnya yang 5 ini metodenya lebih akurat dengan yang 3 ini metodenya ada yang gak valid misalnya kita bahas apa yang menjadi penyebabnya jadi gak masalah misalnya kita mau istilahnya mau ada yang bertentangan justru itu kita bahas kita jabarkan sudah cukup oke ini masih ada pertanyaan dok ada satu yang via direct message saya kirim ke chat selamat malam dok izin bertanya bagaimana cara mengetahui desain penelitian yang cocok untuk penelitian kita cara mengetahui ini menggunakan desain cross-sectional kohot atau case control bagaimana bagaimana cara mengetahui desain penelitian yang cocok untuk penelitian kita oke gak tahu ya dari siapa ya oke ya terima kasih untuk pertanyaannya jadi cara mengetahui desain penelitian makanya penelitiannya apa dulu gitu kalau kita punyanya misalnya cuma apa namanya kasus-kasus kasus-kasus itu case-series paling tapi kalau misalnya kita pakai survei questionnaire itu lebih contoh ke cross-sectional gitu ya yang kita gak pakai follow-up apalagi itu cross-sectional tapi kalau misalnya tadi kita punya apa namanya sekelompok yang dengan penyakit terus sekelompok yang tanpa penyakit terus ada follow-up misal selama 3 bulan 6 bulan setahun ternyata terus ada yang meninggal ada yang hidup atau ada yang jadi masuk ICU atau yang tetap bisa bertahan tanpa di ICU misalnya seperti itu nah itu mungkin bisa kohot gitu tergantung kalau itu sudah berlalu sudah terjadi ya retrospective berarti tapi kalau itu kita lagi mau lakukan untuk ke depan ya berarti prospective akan jatuhnya tapi kalau kita punya berangkatnya kita punya bukan dari yang penyakit tapi punyanya dari yang meninggal atau yang hidup dari yang masuk ICU atau enggak terus kita mau terlisik kita mau lihat faktor risiko apa aja sih yang buat dia masuk ICU faktor apa aja yang bikin dia sampai mati itu ya case control kalau clinical trial kita harus intervensi kita berikan intervensi langsung ke patientnya itu agak ribet lagi jadi disesuaikan tergantung apa yang penelitian yang kita punya masih ada satu lagi pertanyaan dok dari Priscilla Frinka izin bertanya dok tipsnya saat submit jurnal boleh disubmit ke beberapa jurnal dalam waktu yang sama atau tidak dok atau memang harus menunggu waktu review dan saat di reject baru submit ke jurnal lain oke ya terima kasih untuk dokter Priscilla print ke atas pertanyaannya ya jadi untuk submit ke jurnal beberapa jurnal sekaligus ya misalnya kita punya artikel kita submit ke dua jurnal itu secara teori secara etik sebenarnya tidak boleh karena ketika kita mau submit biasa sudah ada pernyataan kita harus membuat pernyataan bahwa kita hanya submit ke satu jurnal ini kita tidak submit ke jurnal lain itu tidak boleh karena kalau ketahuan misalnya kita ketahuan submit ke tiga jurnal sekaligus dua jurnal sekaligus kalau ketahuan kita bisa di blacklist kalau ketahuan ini secara teori secara benarnya seperti itu tapi kenyataannya kalau menurut kita prosesnya agak lama agak lama sebenarnya tidak patut dicontoh ya tapi off the record kadangpun saya melakukan itu saya submit ke dua atau tiga jurnal karena kenapa? karena prosesnya lama sedangkan kita butuh cepat misalnya konsulen sudah segera butuh sudah butuh untuk bulan depan sedangkan kalau nunggu satu diri satu ternyata diri jahkan prosesnya lama lagi kadang-kadang saya lakukan submit ke dua tiga jurnal tapi ini tidak untuk dicontoh ya resiko ditanggung masing-masing seperti itu kalau ketahuan ya akan di blacklist yang jelas sebenarnya tidak boleh tapi kenyataannya kalau memang sudah waktunya mendesak ya silahkan tapi dengan resiko ditanggung sendiri oke baik dok terima kasih dok tanya oke kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi boleh langsung aja di kolom chat sementara kalau misalnya belum ada lagi pertanyaan kita ada feedback form untuk dokter Ivan dan juga untuk study sito untuk kita lebih apa namanya introspeksi untuk lebih baik lagi oke mungkin kita bisa tunggu jika ada pertanyaan mungkin sekitar satu menit kalau tidak ada mungkin kita bisa tutup ya dok ya boleh oke kita tunggu satu menit untuk pertanyaannya jika masih ada boleh langsung aja di chat di kolom komentar oke kita tunggu satu menit dulu ya mungkin sudah jelas dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi mohon diisi untuk feedback formnya terima kasih banyak untuk dokter Ivan yang sudah mengeluangkan waktunya mengulangkan tenaga untuk membuat materi untuk kita semua yang sangat bagus dan lengkap sekali berserta tips dan triknya terima kasih banyak kita pamit undur diri terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang sudah menyaksikan sampai malam ya oke kita akhiri meetingnya ya terima kasih teman-teman semua terima kasih dokter Ivan ya terima kasih dokter Avita terima kasih teman-teman semua selamat malam selamat malam selamat malam